9 Domain God Emperor Season 14, Melebihi Harapan Kembalinya Kincuan menyebabkan keributan. Semua orang tahu bahwa Kincuan telah meninggalkan Sekte Awan Abadi setahun yang lalu dan menuju Sekte Jiuling. Dia menyapa beberapa orang di sepanjang jalan. Kakak Kincuan. Kincuan menemukan suara itu familiar dan tersenyum. Iblis Utara Yao. Setelah satu tahun, gadis ini seharusnya berusia 16 atau 17 tahun. Dia tidak banyak berubah. Dia masih memiliki wajah yang indah dan dadanya tampak lebih penuh. Yao Yao, bagaimana kabarmu? Iblis Utara Yao memeluk lengan Kincuan dan tersenyum seperti rubah kecil. Bagus, sangat bagus. Aku sudah berada di Menara Jenius. Iblis Utara Yao berkata dengan gembira. Bekerja keras. Di masa depan, pemimpin Sekte mungkin menerimamu sebagai murid pribadi. Kincuan tersenyum. Benar-benar, Iblis Utara Yao memandang Kincuan dengan penuh semangat. Sungguh. Tapi kamu mungkin harus menunggu beberapa saat. Tunggu sampai kamu menjadi Grandmaster bela diri. Saya percaya pada Saudara Kincuan. Iblis Utara Yao berkata dengan penuh semangat. Ini untukmu. Aku harap kamu akan menyukainya. Kincuan memberi setan Utara Yao setetes cairan kekacauan. Berita kembalinya Kincuan menyebar dengan cepat. Ketika Kincuan bergegas keolah Zhong Tian, dia menyadari bahwa Zai Xing dan Cu Si dan King Zhu ada di sana. Kedua gadis itu tersenyum padanya. Mereka masih belum ternoda bahkan oleh setitik debu, luar biasa, anggun dan anggun. Pesona kedua wanita itu tak tertandingi, menyebabkan Kincuan sedikit linglung. Dia tidak tahu siapa yang cukup beruntung untuk mendapatkan bantuan mereka. Cu Si dan King Zhu adalah tanah murni mutlak di hati Kincuan. Dia lebih penting daripada wanita lain. Bahkan jika dia menemukan rumahnya sendiri di masa depan, ini tidak akan berubah. Bibi, Tuan. Kincuan maju dengan gembira dan memeluk mereka. Aku sangat merindukan kalian. Kincuan tiba-tiba menyadari bahwa tindakannya sedikit tidak pantas. Meskipun dia memanggil bibi dan tuannya, dia masih junior, jadi tidak berlebihan untuk mengatakannya. Mungkin karena waktu yang dia habiskan bersama Yuan Su di sekte Jiuling, temperamen wanita itu benar-benar berbeda dari kedua gadis itu. Sekarang dia melihat kedua gadis itu, dia benar-benar santai dan melupakan dirinya sendiri. Cu Si dan Kincuan membeku, ekspresi mereka agak bingung, tetapi mereka tidak melawan. Mereka mengulurkan tangan dan memukul kepala Kincuan. Zai Xing memeluk Kincuan dengan senyum di wajahnya. Dia bahkan mengulurkan tangan untuk memeluk Cu Si dan Kincu. Dengan itu, mereka bertiga berpelukan bersama. Kincuan tersenyum canggung. Bibi, Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Em, aku baik-baik saja. Bagaimana kabarmu di sekte Jiuling? Kata Cu Si dan Kincu sambil tersenyum. Senyumnya yang elegan dan halus membuat Kincuan menjadi linglung. Matanya jernih, dan alasan dia linglung adalah karena kecantikan dunia lain. Dia tidak memiliki pikiran yang tidak pantas di benaknya, selama dia bisa melihatnya dalam hidup ini, itu akan sangat menyenangkan. Cu Si dan King Zu merasa sedikit malu dengan tatapan Kincuan. Bahkan wajahnya sedikit memerah. Dia adalah wanita seperti peri, tapi Kincuan sudah menjadi pria dewasa. Setelah lebih dari satu tahun pelatihan, dia yang sudah sangat berpengalaman, kini memiliki aura jantan yang lebih kuat. Kali ini sangat singkat, Kincuan mengalihkan pandangannya karena malu dan menatap Zai Xing. Tuan, kamu semakin cantik dan cantik. Hentikan, ceritakan bagaimana kabarmu di sekte Jiuling. Pasti sulit, kata Zai Xing. Kincuan memberikan penjelasan sederhana tentang apa yang terjadi di sekte Jiuling. Secara alami, beberapa hal telah dihapus. Itu benar-benar berbahaya. Anda harus berterima kasih kepada Tuan Yuan Su, kata Zai Xing sambil tersenyum. Kincuan memberi mereka hadiah yang telah dia siapkan. Chaos Liquid adalah sesuatu yang bisa diberikan Kincuan kepada mereka. Makan malam disiapkan secara pribadi oleh Kincuan. Mereka bertiga makan bersama dengan sangat meriah. Zai Xing menatap Kincuan sambil tersenyum, lalu menatap Cu Si dan King Su. Makna di matanya sangat menggugah pikiran. Cu Si dan King Su memelototinya beberapa kali. Setelah makan malam, Kincuan mengucapkan selamat tinggal kepada kedua gadis itu dan kembali ke halaman tempat dia dulu tinggal. King Su, kamu dan Kincuan benar-benar pasangan yang cocok. Disposisi dan penampilanmu, kata Zai Xing sambil menatap Cu Si dan King Su. Cu Si dan King Su menggelengkan kepala, aku tahu kamu memiliki perasaan yang sangat rumit untuknya. Terlebih lagi, kalian berdua pernah bersama. Jika dia benar-benar melakukannya, maukah kamu menikah dengannya? Tidak ada waktu. Kincuan sangat luar biasa, tetapi waktu tidak mengizinkannya. Zai Xing menghela nafas. King Su, berjanjilah padaku bahwa jika hari itu tiba, kamu dan Kincuan pergi. Di masa depan, kemanapun kamu pergi, selama Kincuan ada di sisimu, kamu bisa pergi kemanapun kamu mau, kata Zai Xing dengan senyuman. Ketika kami menjadi saudara perempuan yang disumpah, kami mengatakan bahwa kami akan mati pada tahun, bulan, dan hari yang sama, kata Cu Si dan King Su dengan lembut. Kakak yang baik, saudari yang konyol. Jika kamu melakukan ini, bagaimana aku bisa merasa nyaman? Kami tidak akan kesepian di sana, kata Cu Si dan King Su sambil tersenyum. Tidak, aku tidak akan menyetujuinya. Masih terlalu dini untuk mengatakan hal-hal ini. Terlebih lagi, aku berani bertaruh bahwa Kincuan pasti akan melakukannya untukmu, kata Cu Si dan King Su dengan serius. Jika apa yang kamu katakan itu benar, aku akan menikah dengan Kincuan. Kamu harus menemaniku, Zai Xing memandang Cu Si dan King Su. Aku tidak akan menikah. Cu Si dan King Su tersenyum dan tidak membantah. Kamu adalah peri. Jika kamu menikah dengan pria itu, pria itu akan memanfaatkanmu. Mengapa kamu tidak memanfaatkanku? Zai Xing mengulurkan tangan dan meraih dada Cu Si dan King Su. Ah! Cu Si dan King Su berseru pelan, wajah mereka memerah. Ah! Huligan wanita! Saat ini, dia cantik dan memikat, seperti peri. Jika pria melihat ekspresinya saat ini, mereka pasti akan terganggu dan bahkan mungkin tercengang. Di malam hari, Kincuan tiba-tiba membuka matanya. Di malam yang gelap, matanya sangat cerah. Jika seseorang dapat melihat wajahnya, seseorang pasti dapat melihat bahwa dahinya berkerut. Ini karena dia melihat seseorang yang tidak ingin dia lihat. Saudara Pei. Ini membuat Kincuan sangat gugup. Ini karena dia bisa merasakan bahwa Saudara Pei datang ke sini terutama untuk membunuhnya. Mungkin penampilannya sudah melebihi harapannya. Dia terlalu ceroboh. Memikirkan bahwa dia telah diikuti jauh-jauh ke sini tanpa menyadarinya. Dia tidak tahu apakah dia cocok untuk Saudara Pei. Dia tidak tahu seberapa kuat Saudara Pei ini. Binatang naga macan tutul telah dipanggil oleh Kincuan dan bersembunyi di bawah tanah. Formasi kulminasi tiga bunga diaktifkan. Pei Wang, apa yang kamu lakukan di sini? Suara Zai Xing terdengar. Kincuan menghela nafas lega. Be Asteristech, aku berkata bahwa aku akan membunuh siapapun yang dekat denganmu. Kamu Be Asteristech, Be Asteristech, apa hubunganmu dengan Kincuan? Menggunakan gelar tuan dan murid, aku akan mengulitinya hidup-hidup di depanmu hari ini, kata Pei Wang dengan gila dan kejam. Dia cacat mental dan bahkan sedikit mesum. Pada saat ini, dia menatap Zai Xing seolah dia sudah gila. Tatapan Zai Xing sangat dingin, kamu akan mati dengan mengenaskan. Kamu akan menerima pembalasan. Retribusi, Be Asteristech. Bukankah aku sudah cukup dirugikan olehmu? Membiarkanmu mati adalah membiarkanmu pergi dengan mudah. Aku ingin kamu menderita. Jika Anda memiliki kemampuan, datang dan balas dendam pada saya. Saya suka melihat Anda menderita karena Anda ingin membalas dendam tetapi tidak bisa. Empat tahun? Masih ada empat tahun. Empat tahun kemudian, saya akan menemukan seratus pria kuat untuk mempermainkan Anda sampai mati. Wajah feminim Pei Wang sedang meronta-ronta. Dilarut malam seperti ini, akan membuat bulu kuduk berdiri. Aku pasti akan membunuhmu. Bab 132. Bunuh aku jika kamu bisa. Bukankah kamu selalu ingin membunuhku? Saudara Pei berteriak dengan gila. Ayo, bukankah kamu selalu ingin balas dendam? Aku membunuh seluruh keluargamu. Bunuh aku dan kamu akan bisa membalas dendam. Saudara Pei menjadi semakin gila. Kamu pasti akan mati malam ini. Kincuan berkata dan berjalan keluar. Kincuan, jangan keluar. Dengarkan aku atau dia akan membunuhmu. Ekspresi Zai Singh berubah. B asteris start, aku bilang aku akan mengulitimu hidup-hidup hari ini. Memadamkan. Sosok Tuan Muda Pei melintas saat dia bergegas menuju Kincuan. Kamu berani. Ekspresi Zai Singh berubah dan dia bergegas mendekat. Sayangnya, kecepatannya tidak secepat kakak Pei dan dia tidak sekuat kakak laki-lakinya. Sabuk lembut melilit Kincuan dan menariknya pergi. Cu Si dan King Su. Tidak peduli berapa banyak orang yang datang. Jika aku ingin dia mati, dia pasti akan mati. Bahkan jika Tuhan datang, itu akan sia-sia. Saudara Pei memandang Zai Singh dan King Su dengan sikap menggoda. Keduanya mengerutkan kening. Jika Pei Wang ini menjadi gila, mereka berdua tidak akan menjadi tandingannya. B asteris touch, kamu membuatku tidak bisa menjadi laki-laki. Aku tidak bisa makan peri yang begitu cantik. Ah, aku akan membuatmu berharap kamu mati. Saudara Pei berteriak dengan marah dan tiba-tiba menyerbu ke arah Zai Singh. Ekspresi Kincuan, Cu Si, dan King Su berubah. Tuan Muda Pei ini sudah gila. Dia mampu melakukan apa saja. Posisi Dewa Tiga Bunga. Binatang Macan Tutul Naga. Salah satu dari tiga posisi Dewa Bunga diberikan kepada Zai Singh. Tuan, mundur. Hu. Zai Singh tiba-tiba merasa bahwa kekuatannya meningkat secara eksplosif lebih dari dua kali lipat. Dia mundur karena refleks, langsung melarikan diri dan menghindari serangan itu. Pada saat ini, seekor binatang kecil yang tampak perkasa menerkam ke arah wajah Tuan Muda Pei seperti sambaran petir emas. Peng. Memadamkan. Binatang Naga Macan Tutul juga menduduki salah satu dari tiga posisi Dewa Bunga, dan berbagai kemampuannya meningkat lebih dari dua kali lipat. Kecepatan ini membuat Saudara Pei pucat karena ketakutan. Itu terlalu cepat, dan dia hanya bisa mengandalkan intuisinya. Selain itu, setelah serangan diam-diam, binatang Naga Macan Tutul akan segera menggali ke dalam tanah. Selama Pei Wang santai, itu akan segera meluncurkan serangan diam-diam. Setiap serangan diam-diam berakibat fatal. Begitu bagian vital tubuhnya terkena, dia akan mati seketika. Bahkan jika dia berhati-hati dan waspada terhadap Panther Dragon Beast setiap saat, lengan dan kakinya sudah berlumuran darah. Darah mengalir terus-menerus, dan salah satu lukanya sangat dalam. Wajah Brother Pei memucat dan dia panik. Benda apa ini? Itu sangat menakutkan. Kekuatannya melampaui seorang Grandmaster, tetapi dia benar-benar dipaksa ke dalam keadaan yang menyedihkan oleh hal kecil yang bahkan tidak bisa dia lihat dengan jelas. Zai Xing dan Chu Sikingsu juga tertegun. Pada awalnya, Zai Xing berpikir bahwa itu adalah binatang mistik lima elemen milik Chu Sikingsu, binatang kristal. Namun, sekali melihat dan mereka tahu bahwa itu berbeda. Itu karena warnanya berbeda. Dari mana binatang kecil ini berasal. Itu sangat menakutkan. Ada juga Zai Xing yang merasakan betapa menakutkannya kekuatan Fang Xinjian. Dia menghunus pedang panjangnya dan menyerbu. Dia bukan tandingan untuk kakaknya Pei, tetapi jika kekuatannya lebih dari dua kali lipat, dia seharusnya bisa bertarung untuk sementara waktu. Menunggu kematian. Ketika saudara Pei melihat Zai Xing menyerang, dia panik dan mengungkapkan niat membunuhnya. Jika dia bisa membunuh Zai Xing sekarang, dia pasti akan melakukannya tanpa ragu. Swoosh! Panther Dragon Beast meluncurkan serangan diam-diam lainnya. Saudara Pei sekarang memiliki bayangan atas hal kecil ini. Ketika dia melihat Panther Dragon Beast muncul, jantungnya berdetak kencang. Jika ini terus berlanjut, dia curiga dia akan ketakutan setengah mati. Itu terlalu menakutkan. Setiap kali itu muncul, itu bisa merenggut nyawanya. Swoosh! Kali ini, itu bukan Panther Dragon Beast. Zai Xing lah yang menebas bahunya. Zai Xing tertegun. Untuk berpikir bahwa dia bisa menyakiti Fang Xing Jian, Panther Dragon Beast pasti berperan dalam hal ini. Air Emas Pelindung. Pada saat ini, Kincuan mengeluarkan busur berat misterius itu. No King Panah. Mata Ilahi Emas. Panahan Naga Tiran. Kincuan berkomunikasi dengan Panther Dragon Beast melalui kesadarannya. Ini juga pertama kalinya dia menggunakan formasi kulminasi tribunga. Swoosh! Binatang Naga Panther bergerak. Itu menyerang dengan cepat dari belakang, Menggigit bagian belakang leher Brotter Pei. Zai Xing juga bergerak pada saat yang hampir bersamaan dengan gerakan Panther Dragon Beast. Dia menyerang dengan pedangnya yang tajam. Pedang Meteor. Dua aliran cahaya keemasan yang menyerupai benang emas melintas di mata Kincuan. Uus Wash! Panah yang cemerlang ditembakkan dengan tiba-tiba. Itu semega asap, indah dan tanpa hiasan. Panah ini mengejutkan yang abadi. Yang paling diwaspadai oleh Pei Wang adalah Panther Dragon Beast. Oleh karena itu, dia menghindari serangan Panther Dragon Beast tanpa ragu, secara naluriah menghindari dan memblokir. Dia memahami Zai Xing dengan sangat baik, tapi kali ini, Zai Xing sedikit tidak normal. Mengapa kekuatannya tiba-tiba meningkat begitu banyak? Pei Wang telah mengabaikan panah dari Kincuan ini sejak awal. Saat anak panah ini ditembakkan, wajahnya berubah drastis. Tidak hanya panah dari Kincuan ini yang menakutkan, tetapi yang paling penting adalah posisi, sudut, dan kecepatan panah. Dia tidak bisa mengelak sama sekali. Ini adalah titik buta, juga dikenal sebagai pintu kematian. Untuk berpikir bahwa dia sangat menakutkan dalam memanah. Panah ini sebenarnya menyebabkan sedikit resonansi. Of! Titik buta, kekurangan. Panahan Tyrannosaurus Kincuan awalnya menakutkan, dan ada juga kehebatan busur berat yang misterius. Itu langsung menembus. Darah segar menyembur dengan liar. Tubuh Pei Wang bergetar. Pada saat ini, pedang panjang Zai Xing menebas tenggorokannya. Of! Aliran darah menyembur keluar dari tenggorokannya. Saudara Pei menatap Zai Xing dengan mata terbuka lebar. Dia tidak percaya bahwa semua ini nyata. Zai Xing menatap pedang panjang di tangannya dengan bingung, lalu menatap broter Pei yang telah roboh di tanah. Tiba-tiba, air mata menyembur keluar. Air mata kristal jatuh tak henti-hentinya seperti mutiara dari kalung yang putus. Celepuk. Dia berlutut di tanah dan mengangkat kepalanya untuk melihat bintang-bintang di langit malam. Ayah, ibu, kakak. Apakah kalian melihat itu? Dia sudah mati. Putriku membunuhnya. Hu hu. Kincuan berjalan mendekat dan berjongkok di sampingnya, mengulurkan tangannya untuk memegang bahunya. Zai Xing menerkam kepelukan Kincuan dan menangis. Kincuan mengulurkan tangan dan memberinya pijatan lembut di punggungnya. Teknik pemijatannya sangat ampuh. Itu bisa meningkatkan sirkulasi darah, ki halus, dan meridian yang jelas. Chu Xi dan King Zuling Lung. Mereka baru sadar kembali setelah beberapa lama. Dia tidak pergi. Masalah malam ini sangat besar dan belum berakhir. Setelah beberapa saat, Zai Xing menjadi tenang. Mata berbintangnya sedikit merah dan bengkak saat dia melihat Kincuan. Terima kasih, terima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku di antara kita. Tidak perlu berterima kasih padaku kapan saja. Zai Xing berdiri dan menatap Kincuan dengan bingung. Dia sangat cantik. Dia mengenakan gaun lipid polos, kasual dan pas. Ada sedikit kelembapan di matanya yang seperti batu giok yang semakin gemerlap dan cerah, seperti langit berbintang dan bulan yang cerah. Ada perasaan yang menggetarkan jiwa dalam kejernihannya yang bisa dengan mudah membuat seseorang kehilangan dirinya sendiri. Dia memiliki sosok yang sangat indah dan sangat tinggi. Bagian yang paling menarik dari dirinya adalah payudaranya yang menggerahkan dan bokongnya yang montok. Pinggangnya yang ramping adalah bagian tubuhnya yang paling menarik perhatian. Kakinya yang ramping dan lurus benar-benar sangat indah dan tiada taranya. Kincuan telah melihat dan bersentuhan dengan tubuh seperti batu giok yang sangat indah ini sebelumnya. Setelah berurusan dengan mayat saudara Pei, mereka bertiga kembali ke halaman Kincuan. Mereka tidak lagi mengantuk. Kincuan mengeluarkan anggur. Binatang naga panter telah menghilang. Kincuan, binatang kecil itu milikmu. Cusi dan Kingzu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya. Kincuan, mengapa kekuatanku tiba-tiba meningkat lebih dari dua kali lipat? Zai Xing tiba-tiba memikirkan hal ini dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya mengalami pertemuan kebetulan di bidang formasi dan mengolah posisi dewa formasi. Sayang sekali hanya ada tiga posisi. Kincuan tidak menyembunyikan apapun. Setelah membunuh Broter Pei, Master Sekte pasti tidak akan melepaskan kita. Kata Zai Xing. Keinginan terbesarnya adalah membunuh saudara Pei. Sebelumnya, keinginan terbesarnya adalah untuk binasa bersama saudara Pei. Selama saudara Pei bisa mati, dia lebih suka turun ke delapan belas tingkat neraka. Bab 133. Saudara Pei sudah mati. Ini bukan masalah kecil tapi selama mereka menyembunyikannya, berita itu tidak akan bocor dalam waktu singkat. Membawa kedua gadis ini bersama mereka ke Sekte Jiuling untuk membalas dendam dari keluarga Pei sepertinya tugas yang sangat sulit. Kali ini, mereka bergabung untuk membunuh Tuan Muda Pei. Namun, jika itu adalah Grandmaster, beberapa dari mereka mungkin akan tamat. Jika mereka menunggu, mereka bahkan mungkin tidak memberi mereka waktu empat tahun terakhir. Kincuan mengerutkan kening. Kincuan, kamu tidak perlu khawatir tentang kami. Kami memiliki cara bertahan hidup kami sendiri. Adapun kamu, kami takut padamu. Kata Cushi Kingsu. Bagaimana kamu akan bersembunyi? Kincuan bertanya dengan cemas. Apakah kamu lupa tentang binatang kristal lima elemen? Lihat. Setelah tidak melihat mereka selama setahun, Kincuan tertegun ketika dia melihat lima elemen binatang kristal binatang mistik lagi. Five Elements Mystical Beast Crystal Beast memiliki panjang 3 meter dan masih seindah sebelumnya. Mata Kincuan berbinar. Binatang kristal lima elemen bisa membawa mereka berdua melalui lima elemen. Ini adalah kemampuan spesial terbesar dari monster lima elemen. Tidak heran binatang murni ini dicintai oleh wanita. Itu melambangkan kesucian wanita. Pada saat yang sama, itu bisa dikatakan sebagai binatang dewa. Itu bisa memastikan keamanan seseorang ketika masih muda dan ketika dewasa, itu akan menjadi sangat kuat. Dengan itu, Kincuan merasa nyaman. Dia memandang Cusikingsu, Bibi, kamu dan guru harus terus hidup. Keluarga Pei cepat atau lambat akan jatuh. N, jangan khawatir, jangan khawatir tentang kami. Kamu harus berhati-hati. Cusikingsu berkata. N, Tuan, jangan terlalu banyak berpikir. Dalam hidup ini, kamu dan Bibi harus hidup bahagia. Kamu adalah saudara perempuan dan keluarga. Kamu masih memiliki aku. Kincuan tersenyum dan berkata. N, anak ini memiliki nafsu makan yang besar. Kenapa dia ingin membawaku dan Kincu ke kamarnya? Nikmati kebahagiaan memiliki dua pasangan. Ekspresi Zai Xing jauh lebih santai. Ini adalah pertama kalinya dia mengucapkan kata-kata seperti itu dengan begitu berani. Kincuan bergidik. Wajah Cusikingsu memerah dan dia menatap Zai Xing. Adalah satu hal bagi bajingan ini untuk menembak mulutnya di depannya. Tetapi dia melakukan hal yang sama di depannya. Kalian berdua adalah master dan murid. Apa jadinya kalian sekarang? Cusikingsu bertanya. Dia, sister Kingsu, meskipun saya juga seorang pria yang tidak berpengalaman, saya dapat melihat bahwa anda unik di hati orang ini. Tidak ada wanita lain yang dapat dibandingkan dengan anda. Kincuan? Katakan yang sebenarnya, bukan. Zai Xing memandang Kincuan sambil tersenyum. Kincuan menatap Zai Xing dengan heran. Ekspresinya sangat jelas, tetapi dia tidak mengerti mengapa Zai Xing begitu jelas. Kingsu, apakah kamu melihat itu? Mengapa kita tidak memanfaatkan bocah ini bersama-sama? Kecuali jika kamu tidak ingin menikah, jika kamu benar-benar ingin memanfaatkan pria-pria bau itu, kamu sebaiknya memanfaatkan ini sedikit bajingan, kata Zai Xing dengan senyum licik, bergoyang dengan menawan. Kata-kata Zai Xing menyebabkan keringat bercucuran di kepala Kincuan. Namun, harus dikatakan bahwa godaan dari kata-kata ini sangat besar, menyebabkan jantung Kincuan berdebar kencang. Karena kamu sangat ingin mengambil keuntungan darinya, lakukan saja. Aku sudah mengatakan bahwa aku tidak akan menikah dengan siapapun. Cu Si King Zu menggelengkan kepalanya. Zai Xing mendekat ke telinganya dan membisikkan sesuatu, menyebabkan wajah Cu Si King Zu memerah. Dia menundukkan kepalanya tak berdaya dan bahkan tidak repot-repot membantah. Pendengaran Kincuan sangat kuat. Setelah mendengar ini, dia juga tertegun. Pemimpin sekte ini benar-benar menembak mulutnya di depan Cu Si King Zu. Dia juga seorang perawan, tapi dia bisa bertindak seperti penjahat di depan Cu Si King Zu. Zai Xing berbalik dan menatap Kincuan, langsung tersipu. Dia tidak menyangka Kincuan akan bisa menguping. Kecantikan tiada taraf seperti dia, yang memiliki penampilan mulia dan anggun, juga sedikit menawan di dalam. Hanya saja dia sangat mulia dan di luar jangkauan. Namun, dia hanya akan sangat terbuka ketika dia bersama pria, yang dicintainya. Dia adalah kecantikan yang diimpikan banyak pria. Zai Xing memelototi Kincuan dengan sekuat tenaga, beraninya kemenguping pembicaraan pribadi seorang gadis. Kincuan berkeringat. Mungkinkah percakapan pribadi tentang itu? Kincuan, kamu laki-laki. Katakan padaku, pernahkah kamu berpikir untuk mengubah kami berdua menjadi wanitamu? Zai Xing tersenyum dan menatap Kincuan. Ada sedikit rasa ingin tahu dan keceriaan di matanya yang indah seperti matahari dan bulan. Cu Si King Zu ingin mengatakan sesuatu, tetapi Zai Xing berbicara pada saat ini, seorang pria harus berani berpikir dan berbicara. Apa yang salah dengan itu? Jika Anda bahkan tidak berani berbicara, Anda tidak dapat dianggap sebagai pria. Dia mencoba mendorongnya untuk bertindak. Kincuan tahu bahwa dia mencoba mendorongnya untuk bertindak. Sebenarnya, dia tidak bisa menebak pikiran Zai Xing dengan akurat. Namun, Cu Si King Zu memikirkan sesuatu. Dia tidak menjelaskan sebelumnya bahwa binatang mistik lima elemen, binatang kristal, hanya bisa membawa tuannya untuk melintasi lima elemen dan tidak bisa membawa Zai Xing. Saat ini, Zai Xing sebenarnya mencoba menjodohkannya dan Kincuan bersama. Sudah seperti ini sejak awal. Dia bahkan telah membuat persiapan untuk yang terburuk. Bibi, Tuan. Kincuan berkata dengan lembut. Ini bagus. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Dua bentuk alamat sudah cukup. Bajingan, kamu punya hati tapi tidak punya nyali. Zai Xing memelototi Kincuan dengan ganas. Satu minggu kemudian, Kincuan meninggalkan Sekte Xianyun dan terus kembali ke Sekte Jiuling. Kedua wanita itu mengirim Kincuan pergi. Tante. Kincuan tidak bisa mengendalikan dirinya dan memeluknya dengan erat. Kali ini, Cu Si King Zu juga memeluknya dengan lembut. Tuan benar, Anda adalah sebidang tanah suci di hati saya. Anda seorang peri, tetapi saya bekerja keras untuk memiliki harapan yang luar biasa. Saya berharap suatu hari nanti, saya dapat menarik Anda turun dari dunia fana jadi bahwa kamu tidak akan kesepian lagi. Kamu harus menungguku, tunggu aku, kata Kincuan lembut di telinganya. Apakah ini dianggap sebagai pengakuan? Ini adalah pertama kalinya Kincuan mengatakan hal seperti ini. Itu adalah pengakuan yang samar-samar, tapi tidak bisa dikatakan romantis. Kincuan ingin menanam benih di hatinya. Apakah itu bisa berkecamba atau tidak tergantung pada takdir? Cu Si King Zu menghela nafas, jangan terlalu banyak berpikir. Biarkan alam mengambil jalannya dan terus hidup. Kincuan merasa ada makna tersembunyi dalam kata-kata Cu Si King Zu, tetapi dia tidak begitu mengerti. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya sekarang. Dia akan memikirkannya di masa depan. Dia memiliki binatang lima elemen, binatang kristal, jadi tidak ada masalah dalam hal keamanan. Kincuan memeluk Zai Xing lagi, Tuan, hati-hati. Kamu sangat cantik. Tidakkah kamu ingin aku mengatakannya? Aku sudah memikirkannya. Siapapun akan melakukannya, tetapi kamu adalah tuanku. Ada terlalu banyak guru dan murid yang jatuh cinta di benua ini. Mereka tidak memiliki hubungan darah. Hentikan, kata Zai Xing. Kalau begitu kamu menyukaiku, kata Kincuan dengan lembut. Little Be Asteris start, beraninya kamu. Apakah kamu mencoba menipuku untuk mengaku padamu lagi? Zai Xing berkata dengan marah. Kincuan pergi, merasa sedikit melankolis. Hubungan antara pria dan wanita itu sederhana dan rumit. Hanya ada pria dan wanita di dunia. Secara alami, akan ada beberapa perasaan. Dikatakan bahwa memegang pedang untuk memutuskan emosi seseorang, memutuskan emosi dan keinginan seseorang. Hanya dengan melakukan itu seseorang dapat menembus batas seni bela diri. Namun, ada juga orang yang mengatakan bahwa pedang tanpa emosi hanyalah level yang lebih rendah. Seseorang akan memasuki dunia fana dan memahami arti hidup yang sebenarnya. Seseorang akan memupuk jalan emosi. Manusia dilahirkan dengan tiga jiwa dan tujuh roh, tujuh emosi dan enam keinginan. Seseorang harus melatih emosi dan enam keinginannya. Hanya dengan begitu seseorang dapat memahami arti sebenarnya dari kehidupan dan berjalan di jalur kultivasi. Bahkan seekor harimau ganas pun tidak mau memakan anaknya. Memutuskan emosi dan keinginan seseorang sudah bertentangan dengan langit. Terlalu banyak pengorbanan. Hanya orang ekstrim yang akan memilih ini. Kincuan tidak akan memilih untuk memutuskan emosi dan keinginannya. Ada ribuan jalur di jalur seni bela diri. Jalan setiap orang tidak mungkin sama persis. Dia harus berjalan di jalannya sendiri. Sekte Jiuling. Kincuan kembali ke Sekte Jiuling dan langsung pergi ke Menara Susunan. Bab 134. Kincuan merasa sedikit khawatir karena jika pemimpin Sekte tahu kemana Saudara Pei pergi, akan sulit untuk menyembunyikannya. Jika Saudara Pei pergi ke Sekte Awan Abadi tanpa memberitahu orang lain, situasinya akan lebih baik. Kincuan berjuang untuk waktu sekarang, dan waktu terlalu berharga bagi Kincuan. Dia berjalan ke dalam gedung. Kakak Su. Masuk. Suara Yuan Su terdengar. Kincuan masuk. Yuan Su memandang Kincuan seolah-olah dia ingin melihat menembusnya, yang mengejutkan Kincuan. Ada apa? Tidak apa-apa. Hati-hati dengan Wolf, Loge, dan yang lainnya, kata Yuan Su. En, tidak apa-apa. Juga, Tetua Pei meninggalkan Sekte Jiuling untuk beberapa waktu dan belum kembali. Kamu juga harus berhati-hati, kata Yuan Su. Jantung Kincuan melonjak dan dia mengangguk. Aku tahu, Sister Su. Kincuan sekarang adalah murid Sekte Dalam dan menikmati perlakuan dari murid Sekte Dalam. Namun, Kincuan tidak merasa bahwa menjadi murid Sekte Dalam itu sangat mulia. Dia masih mengolah, memahami, dan menyimpulkan formasi dan teknik kultivasi setiap hari. Setelah memasuki Sekte Dalam, Kincuan tidak tahu apakah pemimpin Sekte akan mendekatinya. Ngomong-ngomong, Saudara Pei sudah mati, dan Wolf bukan tandingannya. Adapun Loge, Kincuan tidak peduli padanya. Bakat bintang delapan setengahnya bahkan tidak bisa menandingi setengah dari tubuh tiruannya yang luar biasa. Tiga hari kemudian, Kincuan keluar dari gedung. Dia memutuskan untuk keluar dan berjalan-jalan. Kultivasinya telah mencapai kemacetan. Seperti kata pepatah, membaca 10.000 buku setara dengan berjalan 10.000 mil. Berkultivasi keras di jalur seni bela diri dan membangun gerobak di balik pintu tertutup benar-benar tidak akan berhasil. Adapun kepergian Kincuan, Yuan Su sangat mendukung. Meskipun Kincuan tidak berada di Sekte Jiuling, dia lebih terkenal karena tablet peringkat. Kincuan awalnya berada di peringkat ke-98 di peringkat jenius, tetapi setelah Yu Dalong menantangnya sekali, dia tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Awalnya, dia tidak akan bisa menang jika dia menantang seseorang yang lebih tinggi, jadi ketika dia melihat Kincuan, dia ingin melihat seberapa kuat orang yang telah mengalahkan serigala liar ini. Dia mencobanya sekali dan hampir muntah darah. Dia dibunuh oleh Kincuan dalam ilusi. Sekarang, Kincuan dan Yu Dalong telah bertukar tempat. Orang-orang selalu penasaran. Dengan Yu Dalong, banyak murid Sekte dalam mulai menantang Kincuan. Banyak dari mereka berada di depan Kincuan. Begitu saja, selain pertama kali, Kincuan tidak pergi ke Monumen Ranking. Namun, peringkatnya sudah mencapai sekitar 50 tempat di peringkat jenius. Inilah alasan mengapa Kincuan tidak menantang tablet peringkat lagi. Dia takut dia akan menarik perhatian pemimpin Sekte. Jika pemimpin Sekte benar-benar ingin membunuhnya, dia bahkan mungkin tidak bisa bertahan. Namun, dia tidak menyangka bahwa meskipun dia tidak menantang tablet peringkat, dia akan tetap berlari. Di rumah sederhana namun mewah. Ini adalah rumah pemimpin Sekte. Di aula utama, ada seorang pria parubaya yang anggun dengan dua helai rambut putih. Matanya tajam dan dia memiliki aura seorang bangsawan. Sekali pandang dan siapapun bisa tahu bahwa dia bukan orang biasa. Pei Ji, pemimpin Sekte dari Sekte Jiuling. Saat itu, seorang pemuda berjalan mendekat. Dia tampak berusia 30-an dan membungkuk ke arah Pei Ji. Ayah, sudah lama tidak ada berita tentang Pei Wang. Pergi dan selidiki. Juga, pergi ke tablet peringkat dan tantang Kincuan. Pria muda itu mengangguk. Ya. Saat ini, Kincuan telah meninggalkan Gunung Sembilan Roh. Dia mengendarai beruang emas bumi besar dan berlari di jalan yang lebar. Suasana hatinya terbatas dan dia tanpa tujuan. Dari waktu ke waktu, dia akan melihat para seniman bela diri yang mengendarai binatang iblis. Namun, mereka pada dasarnya bukan tandingan beruang emas bumi besar. Tunggangan itu juga merupakan wajah seorang seniman bela diri. Tapi, semakin kuat tunggangannya, semakin banyak keunggulan yang akan dirasakan. Nak, ayo, mari kita lihat siapa yang lebih cepat. Saat Kincuan melihat sekeliling, dia mendengar suara. Berbalik, dia melihat Ground Fire Lion yang sebanding dengan Great Earth Golden Bear. Itu merah menyala dan tampak megah. Panjang tubuhnya lebih dari 6 meter, tetapi sedikit lebih tipis dari beruang emas bumi besar. Di atasnya duduk seorang pria muda dengan seorang wanita muda dipelukannya. Pria muda itu tidak terkendali dan tampan. Sayang sekali kultifasinya hanya berada di lingkaran penuh jalan bela diri. Wanita dipelukannya hanya berada di tahap 8 jalan bela diri, tapi dia cantik. Dia memiliki pantat yang menggerahkan dan dada yang menggerahkan. Wajahnya mempesona, dan matanya panjang dan sipit. Dia memiliki senyum tipis di wajahnya, dan bibirnya sedikit montok. Dia tampak sangat seksi. Ground Fire Lion juga berada di lingkaran penuh jalan bela diri. Beruang emas bumi besar Kincuan dapat dengan mudah berlari lebih cepat darinya, jadi dia menggelengkan kepalanya. Tidak tertarik. Aku pikir kamu tidak berani. Apa yang kamu takutkan? Kamu laki-laki. Jika kamu kalah, kamu kalah. Bukannya aku memenangkan apapun darimu, kata pemuda itu. Aku tidak takut kalah. Hanya saja menang melawanmu terlalu mudah. Sama sekali tidak menyenangkan, kata Kincuan tak berdaya. Oh, ayo, ayo bertanding. Jika kamu kalah, aku tidak menginginkan apapun. Jika kamu menang, aku akan memberikannya padamu. Bagaimana dengan itu? Pria muda itu menepuk pantat bulat wanita itu dan tersenyum. Kincuan terdiam. Dia menggelengkan kepalanya. Berhenti, berhenti. Aku tidak tertarik dengan wanita orang lain. Haha, kakak, kamu memiliki karakter yang baik. Aku hanya menguji karaktermu. Lumayan memang. Aku tidak akan menggunakan wanitaku sebagai taruhan. Bagaimana kalau kita bertaruh seribu batu roh kelas atas? Kata pemuda itu. Kincuan merasa bahwa dia telah bertemu dengan batu roh kelas atas. Ini tidak ada hubungannya dengan karakter. Selain itu, mereka bahkan tidak mengenal satu sama lain. Jadi apa gunanya menguji karakternya? Tapi orang ini benar-benar murah hati. Seribu batu roh kelas atas. Orang harus tahu bahwa gaji Kincuan di Sekte Jiuling hanya 10 batu roh kelas atas sebulan. Kincuan menatap pemuda itu. Dia sepertinya tidak bercanda. Dari mana pemuda ini berasal? Mengapa dia begitu kaya? Kincuan membutuhkan batu roh untuk membentuk formasi. Bahkan jika dia pergi ke rumah lelang untuk membeli barang, dia masih membutuhkan batu roh. Itu hal yang sangat bagus, jadi Kincuan hanya memperlakukannya sebagai permainan. Akan lebih baik jika pihak lain memilikinya, tetapi jika tidak, dia akan memperlakukannya sebagai kesenangan. Oke, kalau begitu ayo bertaruh seribu batu roh. Bagaimana kita bertaruh? Terus lurus sampai kamu mencapai kota segel surgawi. Siapapun yang mencapai kota segel surgawi lebih dulu menang. Bagaimana dengan itu? Kata pemuda itu. Oke, tidak masalah. Mari kita mulai. Mulai. Terra Fire Lion pemuda itu berlari ke depan, meninggalkan bayangan api di belakangnya. Itu sangat cepat, bahkan lebih cepat dari beberapa binatang iblis yang baru saja mencapai tingkat Grandmaster. Sayangnya, pemuda itu meremehkan Kincuan. Beruang emas bumi besar adalah binatang iblis dengan kekuatan seorang Grandmaster. Selain itu, konstitusi Kincuan dan kursi Dewa Tiga Bunga tidak masuk hitungan. Beruang emas bumi besar itu sendiri memiliki kemampuan untuk meledakkan angin. Mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Tidak ada perbandingan sama sekali. Kincuan dengan santai membiarkan beruang emas bumi besar mempertahankan keunggulan setengah panjang tubuh. Tidak peduli seberapa keras Terra Fire Lion mencoba, itu tidak berguna. Kali ini, pemuda itu tertegun. Beruang lawan tampaknya tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Itu terlihat sangat santai. Melihat Terra Fire Lionnya, dia sudah terengah-engah seperti banteng. Ada lapisan tetesan air di tubuhnya. Jelas bahwa itu menggunakan kekuatan penuhnya. Teman, apa kekuatan beruangmu? Pemuda itu bertanya pada Kincuan. Tahap ketiga Grandmaster Marsial Dao. Pemuda itu hampir jatuh. Bagaimana dia bisa bersaing? Mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Dia selalu berpikir bahwa kekuatan beruang ini hampir sama dengan Terra Fire Lion miliknya. Aku mengaku kalah. Pria muda itu terdiam. Itu hanya seribu batu roh kelas atas. Itu bukan apa-apa baginya. Dia hanya tidak suka perasaan kehilangan. Ini seribu batu roh kelas atas. Pria muda itu melemparkan biji sesawi. Kincuan mengambil Sumeru Master Seat dan melihatnya, dan dia tercengang. Itu diisi dengan batu roh tingkat puncak, dan setidaknya ada sepuluh ribu di antaranya. Pemuda ini benar-benar tidak kekurangan uang. Dia mengeluarkan seribu batu roh dan mengembalikannya kepada pemuda itu. Bab 135. Saudaraku, jual beruang besarmu kepada aku. Uang bukan masalah. Pria muda itu memandang Kincuan dengan iri. Kincuan tertegun. Tidak, aku tidak bisa menjualnya. Bahkan jika aku menjualnya, kamu tidak akan bisa menjinakannya. Pria muda itu menghela nafas. Dia tahu bahwa dia hanya bertanya karena dia tidak mau menyerah. Kincuan melihat ekspresi pemuda itu. Dia baru saja memenangkan seribu batu roh tingkat puncak dari pihak lain, jadi dia merasa menyesal. Dia tidak kekurangan uang, jadi dia berkata, Bagaimana dengan ini, saya bisa membuat beberapa pil yang dapat membantu Earthfire Lion Anda menerobos. Namun, Anda harus menemukan bahannya sendiri. Mata pemuda itu berbinar. Kamu seorang alkemis. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Pria muda itu sepertinya menyadari sesuatu dan dengan canggung tersenyum. Tentu saja, bahan bukan masalah. Jika kamu benar-benar bisa membantu Earthfire Lion ku menerobos, aku bisa membiarkanmu memilih harta karun dari rumah harta karun klanku. Kincuan tertegun sekali lagi. Sepertinya klan mereka tidak kecil. Ayo pergi, ayo pergi ke kota Jimat Surgawi dulu. Kincuan tertegun. Kota Jimat Surgawi, baru sekarang dia menyadari bahwa kota Jimat Surgawi memiliki nama lain, kota emas. Kota ini dikatakan sebagai kota terkaya. Kincuan juga memiliki pemahaman. Di antara tiga kerajaan dan enam dinasti, tempat di mana Jimat paling berkembang adalah kota Jimat Surgawi. Ada banyak keluarga Jimat di sini, dan mereka semua adalah ahli Jimat yang kuat. Tidak hanya master Jimat yang mahir dalam Jimat, mereka juga mahir dalam susunan. Karena Jimat ditulis dalam bentuk susunan, Kincuan secara alami mengetahui kekuatan susunan. Oleh karena itu, tidak ada yang berani datang ke kota Jimat Surgawi untuk mencari masalah. Kota Jimat Surgawi bukan milik negara atau dinasti manapun. Itu adalah tanah yang murni, subur dan subur. Ada kekuatan tak terlihat di sini yang sangat kuat. Kota Jimat Surgawi. Segera, mereka melihat kota yang megah dan legendaris ini. Itu jelas merupakan kota kelas satu di antara tiga kerajaan dan enam dinasti. Itu bahkan lebih baik daripada kota kekaisaran dinasti Angin Surgawi. Tembok kota yang tinggi diukir dengan beberapa rune aneh. Kuno, kuno, rumit, dan mendalam. Seluruh tembok kota dipenuhi dengan bau waktu, dan simbol kuno menambahkan kilau misterius. Ada kekuatan besar di kota Jimat Surgawi, Sekte Jimat Surgawi. Ini adalah penguasa kota dan merupakan keberadaan kolosal. Namun, itu sangat rendah hati dan pada dasarnya tidak meninggalkan kota. Meski begitu, di mata banyak orang, sekte ini bahkan lebih kuat dari Sekte Jiuling. Kota Jimat Surgawi adalah markas dari Sekte Jimat Surgawi. Hampir semua klan utama di sini memiliki koneksi yang tak terhitung jumlahnya dengan Sekte Jimat Surgawi. Tempat ini sangat kaya dan subur. Dikatakan bahwa setiap kota memiliki aura uniknya sendiri. Di bawah kota Jimat Surgawi, ada urat roh yang sangat besar. Dikatakan bahwa ada gunung jimat yang terkubur di bawah tanah yang sangat cocok untuk budidaya dan formasi jimat. Kota yang sederhana dan tanpa hiasan ini memiliki kemewahan dan kemakmuran yang unik. Kincuan sedang dalam suasana hati yang sangat baik saat ini. Penggarap yang membawa pedang, pedang, atau tombak dapat terlihat di jalanan kapan saja. Apalagi senjata orang-orang ini semuanya diukir dengan jimat. Jimat itu bersinar terang dan mengeluarkan aura misterius. Apa? Tertarik dengan formasi jimat dan jimat. Pemuda itu tersenyum. Sedikit. Kincuan tersenyum. Dia sangat tertarik. Ayo pergi ke rumahku. Ada banyak orang di keluarga ku yang mengetahui formasi jimat dan jimat. Pria muda itu berkata. Jadi keluargamu terkait dengan sekte jimat surgawi. Kincuan tersenyum. Iya, keluarga saya adalah keluarga bangsawan kuno, klan tantai. Ada orang-orang di keluarga saya yang mengetahui formasi jimat dan jimat. Bahkan pemimpin sekte dari sekte jimat surgawi harus mengambil jalan memutar ketika dia melihat orang tua saya. Saya tantai haki. Pria muda itu berkata dengan gembira. Saya Kincuan. Nama Anda sangat mendominasi. Kincuan tersenyum. Nama orang ini sangat arogan dan sedikit terlalu mencolok. Keluarga saya tidak memiliki banyak anak dan mereka masih harus mengandalkan saya untuk melanjutkan garis keluarga. Yang lain mengatakan bahwa saya adalah generasi kedua dengan ayah yang baik dan kakek yang baik. Orang biasa tidak dapat membunuh saya, tetapi mereka yang bisa membunuhku tidak berani. Jika mereka membuat marah orang tuaku, dia bisa menjebak mereka dengan formasi jimat. Tantai haki tersenyum. Kincuan sebenarnya sangat terkejut. Keluarga ini benar-benar tidak sederhana. Bahkan pemimpin sekte dari sekte jimat surgawi harus mengambil jalan memutar ketika dia melihat kakeknya. Orang harus tahu bahwa sekte jimat surgawi tidak lebih lemah dari sekte jiuling. Mengambil jalan memutar tidak hanya memberi jalan, itu benar-benar ketakutan. Kincuan semakin ingin tahu tentang keluarga ini. Tantai haki ini juga merupakan kelas tertinggi. Meski begitu, keluargamu masih membiarkanmu keluar. Kincuan memandang tuan muda tantai. Tantai haki hanya berada di alam Grandmaster Martial Dao yang disempurnakan. Aku menyelinap keluar. Grandmaster Martial Dao tidak dapat membunuhku. Aku memiliki beberapa hal yang dapat membantuku melarikan diri. Aku juga memiliki beberapa hal yang dapat membunuh Grandmaster Martial Dao dalam hitungan detik. Tantai haki tersenyum. Segera, mereka tiba di klan tantai. Klan tantai. Ini adalah rumah yang sangat besar. Itu mengesankan, mewah, sederhana dan cantik. Kombinasi sempurna antara kuno dan cantik, dan bayangan jimat bisa dilihat di mana-mana. Duduk di utara dan menghadap ke selatan, gerbang itu lebarnya 40 hingga 50 meter. Ini adalah bagian depan klan tantai. Ada 30 penjaga di gerbang. Ketika mereka melihat tantai haki masuk, mereka membungkuk dan berkata, Tuan muda telah kembali. Tantai haki melambaikan tangannya dengan santai dan menyapa kincuan sebelum masuk ke klan tantai. Adapun wanita yang dibawa Tantai haki ke kota, dia pergi begitu dia memasuki kota. Ah, kakak, kamu sudah kembali. Tiba-tiba, tubuh Tantai haki bergetar, lalu langsung berkata dengan tatapan terkejut. Kincuan juga melihat ada seseorang yang berdiri tidak jauh dari sana. Itu adalah seorang wanita yang terlihat berusia 20-an. Dia berpakaian putih, alisnya panjang dan matanya seperti bintang terang. Mereka hitam seperti tinta dan sangat dalam. Wajahnya memiliki semacam pesona yang memandang rendah dunia. Kulitnya yang seperti batu giok memancarkan semacam kecantikan yang agung. Pakaiannya tidak bisa menyembunyikan pesonanya yang tiada taraf. Bahunya setajam pisau, pinggangnya kurus, dan puncaknya mengjulang tinggi. Sosoknya yang sempurna membuat orang menghela nafas pada keajaiban sang pencipta. Dia sangat bangga. Ini adalah wanita yang sempurna. Hanya Cu Si dan King Zu yang bisa setara dengannya. Dalam hal penampilan, Zai Xing sebanding dengan Yuan Su, tetapi dalam hal aura, hanya aura dunia lain dan dunia lain Cu Si dan King Zu yang setara dengan wanita ini. Kincuan tertegun. Dia tidak menyangka Tante Haki memiliki saudara perempuan seperti itu. Dia menatap Tante Haki dengan rasa ingin tahu. Penampilan luar biasa ini juga sangat tampan, tetapi sedikit tidak terkendali. Kemana kamu pergi untuk bermain-main lagi? Wanita itu berkata dengan lembut. Ada pesona yang tak terlukiskan dalam suaranya. Itu sangat murah hati, sangat magnetis, dan sangat menyenangkan di telinga. Tidak, saya tidak keluar untuk main-main. Saya hanya keluar untuk bertemu seorang teman. Ini adalah teman saya Kincuan. Ini adalah saudara perempuan saya, saudara perempuan kandung saya. Cantik? Cantik, bukan. Wanita paling cantik di jimat surgawi kota, Dewi Impian Semua Pria Muda. Petik 2. Zizi Tiba-tiba, sambaran petir kecil muncul di kepala Tante Haki, langsung menyebabkan rambutnya berdiri. Ah, aku tidak akan mengatakannya lagi. Aku tidak akan mengatakannya lagi. Kakak yang baik, adik kandung, aku tidak tahan lagi. Tante Haki benar-benar seperti seorang istri kecil yang telah diintimidasi. Dia tidak lagi memiliki perasaan tak terkendali dari sebelumnya. Kincuan tertegun. Wanita itu mengulurkan tangannya dan menunjuk ke udara. Energi di udara berfluktuasi, dan kemudian ada arus listrik kecil lainnya. Wajah Tante Haki memucat dan dia berteriak lagi. Wanita itu berhenti dan tersenyum pada Tante Haki yang sangat malu. Kakak, ini teman yang baru kutemui. Kamu harus meninggalkan aku beberapa wajah. Bagaimana aku bisa mengangkat kepalaku di depan temanku seperti ini? Jika kamu terus seperti ini, aku tidak ingin hidup lagi. Mari kita lihat yang akan melanjutkan garis keluarga Tante Haki. Kata Tante Haki dengan wajah sedih. Bab 136. Apakah kamu rela mati? Bukankah kamu masih ingin menaklukkan kecantikan tiada taraf? Wanita itu terkekeh. Kakak, ini temanku, Kincuan. Tante Haki diperkenalkan secara formal. Halo, teman kecil. Adikku Bajingan. Mereka mengatakan bahwa orang yang berbeda memiliki teman yang berbeda. Bagaimana denganmu? Wanita itu memandang Kincuan. Wanita ini memanggilnya Bajingan dan memanggilnya teman kecil. Jelas bahwa dia tidak menempatkannya di matanya. Dia tidak bisa tidak melihat Tante Haki, berapa umur adik kita. Apakah dia jauh lebih tua dari kita? Tante Haki tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, adikku dua tahun lebih tua dariku. Dia adalah murid utama dari Sekte Suan dan dikenal sebagai seorang jenius yang langka. Dia sangat berbakat dalam formasi, jimat dan jimat. Di keluarga kami, lainnya daripada lelaki tua itu, dia memiliki status tertinggi. Apakah Sekte Suan juga merupakan sekte yang meneliti formasi dan jimat? Kincuan tidak tahu, tapi sepertinya Sekte Suan ini tidak sederhana. Apalagi wanita ini terlihat sangat menakutkan. Dia sebenarnya adalah murid utama. Jika tidak ada yang salah, dia akan mengambil alih Sekte Suan di masa depan. Ketika Kincuan memikirkan metode wanita itu, dia tanpa sadar melihatnya, dan ekspresinya berubah lagi. Awan Abadi Wanita ini juga memiliki Immortal Cloud. Ini adalah wanita kedua yang dilihat Kincuan dengan Immortal Cloud. Yang pertama adalah Cusi dan Kingsu. Wanita itu sepertinya merasakan tatapan Kincuan. Dia memandang Kincuan dengan matanya yang dalam dan indah, menakuti Kincuan. Dia telah melihat metode wanita itu sebelumnya. Kakak, jangan lakukan apapun padaku. Aku adalah teman kakakmu, teman. Kincuan buru-buru berkata. Kincuan juga memanggil saudara perempuannya. Ini membuat Tante Baki kembali gemetar. Adiknya paling membenci Lechers. Pernah ada seseorang yang tanpa malu-malu ingin memanggil saudara perempuannya, tetapi dia disambar petir dan menjadi botak selama tiga tahun. Aku bukan adikmu. Baiklah, keluarga kita masih sangat ramah. Tante Baki, perlakukan temanmu dengan baik. Dia sangat baik. Wanita itu pergi segera setelah dia selesai berbicara. Langkahnya seperti sedang berjalan di atas awan. Pinggang dan bokongnya memikat. Benar-benar abadi. Kincuan tertegun untuk waktu yang lama. Bagaimana menurutmu? Bukankah dia cantik? Sayang sekali tidak ada pemuda yang bisa mengalahkannya. Dan dia masih lajang. Saya takut setengah mati sekarang. Saya pikir Anda akan dipukuli juga. Tante Dominan merapikan rambutnya yang seperti sarang ayam. Apakah kamu takut padanya? Kincuan bertanya sambil tersenyum. Memiliki saudara perempuan yang begitu cantik yang juga sangat kuat, dia pasti sangat bahagia. Omong kosong, Mari kita lihat apakah kamu takut jika aku memukulmu delapan atau sepuluh kali sehari. Kincuan tertawa. Meski dia tidak tahu bagaimana rasanya disambar petir, reaksi Tante Baji pasti sangat gembira. Delapan sampai sepuluh kali sehari. Memikirkannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Keduanya berjalan menuju halaman kecil Tante Dominiring. Klan Tante sangat besar dan ada banyak halaman kecil. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba. Sepanjang jalan, mereka tidak bertemu siapapun. Tidak banyak orang di klan Tante. Ini adalah rumah yang sangat tenang. Namun, Kincuan melihat lebih dari satu formasi susunan di Manor ini. Klan Tante adalah klan kuno. Mereka tahu susunan, jimat, dan sangat kuat. Oleh karena itu, Manor yang sunyi ini bisa berubah menjadi kolam naga dan sarang harimau kapan saja. Setelah formasi Array diaktifkan, mereka yang menerobos masuk pada dasarnya tidak memiliki kesempatan untuk pergi. Kincuan memikirkan wanita dari sebelumnya. Dia jelas lebih dari Feme Fatale. Dia adalah seorang wanita yang bisa membawa malapetaka ke suatu negara dan menyebabkan penderitaan bagi rakyatnya. Dia adalah seorang jenius yang hanya muncul sekali dalam seribu tahun di sekte surgawi. Sebelumnya, dia bisa mengendalikan kekuatan guntur dan kilat, dan awan abadi di tubuhnya sebenarnya adalah atribut guntur yang langka. Seorang wanita yang kuat, seorang wanita yang bangga, murid utama dari sebuah sekte besar, dan pemimpin sekte surgawi di masa depan. Jika Anda berpikir bahwa ahli jimat hanya tahu cara mengukir jimat dan susunan jimat, maka Anda salah. Mereka mahir dalam susunan dan jimat, dan mereka juga memiliki metode khusus mereka sendiri. Jika Anda berkelahi dengan mereka, terkadang Anda bahkan tidak tahu bagaimana Anda mati. Misalnya, jika mereka melemparkan mutiara api peledak, Anda akan segera hancur berkeping-keping. Mutiara api peledak sebenarnya adalah susunan jimat yang diukir pada inti binatang iblis, menekan energi di dalamnya ke titik kritis. Kemudian, itu bisa meledak dan melukai orang. Itu bahkan bisa menyuntikkan racun ke dalam inti, membuatnya semakin menakutkan. Tante Baki berkata bahwa dia memiliki sesuatu yang dapat langsung membunuh seorang Grandmaster Seni Beladiri. Itu harus sesuatu yang mirip dengan eksplosif flamperl. Kengerian seorang Master Jimat jauh lebih dari ini. Selain itu, Master Jimat umumnya memiliki susunan gerak kaki yang luar biasa dan kekuatan mental yang kuat. Gerak kaki Array itu misterius dan mendalam, aneh dan kuat. Orang biasa tidak bisa mempelajarinya. Hanya mereka yang memiliki pencapaian yang baik dalam jimat dan kekuatan mental yang baik yang dapat mempelajarinya. Apakah kamu tahu Array? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak. Misiku adalah melanjutkan garis keluarga, menemukan wanita yang paling menonjol, dan kemudian menemukan cara untuk menikahinya dan melahirkan beberapa keturunan yang luar biasa. Sebagai perbandingan, ini lebih penting daripada mempelajari susunan dan jimat. Kata Tante Baki dengan sangat serius. Kincuan hampir tersedak. Dia memandang Tante Baki dengan hati-hati dan tahu bahwa dia tidak sedang bercanda. Dia adalah satu-satunya laki-laki di generasi keluarga Tante ini. Generasi ini memiliki paling sedikit orang, dia satu-satunya laki-laki, dan ada beberapa perempuan. Tapi semua orang di keluarga Tante sangat luar biasa, seperti saudara perempuannya, orang tua, paman, bibi, kakek, del, semuanya kuat. Bagi keluarga Tante, tidak ada yang lebih penting daripada memiliki populasi yang sejahtera. Ini mungkin semacam keseimbangan surga. Semakin menonjol gennya, semakin tidak sejahtera keluarganya, dan mudah untuk tidak memiliki anak. Tidak mudah memiliki seorang putra, tetapi dia akan dijebak oleh beberapa orang, dan akan sulit baginya untuk tumbuh dewasa. Keluarga Tante hanya memiliki Tante baki, dan dia tidak diizinkan berkultivasi. Ada banyak risiko di jalur kultivasi. Jika dia terluka, dia tidak akan memiliki keturunan, dan keluarga Tante akan terputus. Untuk keluarga seperti keluarga Tante, jumlah orangnya terlalu sedikit, dan mereka tidak bisa mentolerir kesalahan apapun. Kamu memiliki kehidupan seperti itu? Aku bertanya-tanya berapa banyak pria yang iri padamu. Kincuan tersenyum. Alasan mengapa dunia ini begitu indah adalah karena ada banyak hal aneh. Ini adalah dunia yang penuh warna. Apakah kamu iri padaku? Tante baki memandang Kincuan dan bertanya. Tidak, ini cukup menyedihkan. Apakah kamu tahu tentang beternak babi? Kincuan berkata dengan sangat serius. Berengsek. Kincuan meminta Tante baki untuk menemukan banyak tumbuhan, serta beberapa inti dalam, darah, dan tulang binatang iblis. Dia ingin membuat pil kemajuan binatang iblis. Ini adalah pil kemajuan binatang iblis tingkat bumi, cocok untuk binatang setan di bawah tingkat Marsial Grandmaster. Pil ini sangat berharga, dan sangat berharga bahkan di tiga kerajaan dan enam dinasti. Itu bisa memungkinkan binatang iblis untuk maju dari tingkat Marsial Grandmaster ke tingkat Marsial Grandmaster. Efek ini saja sudah cukup untuk membuat banyak orang memperebutkannya. Tak terhitung orang di Heavenly Talisman City mengendarai tunggangan tingkat Marsial Grandmaster, dan bahkan beberapa Marsial Grandmaster mengendarai tunggangan tingkat Marsial Grandmaster. Setelah setengah hari, Kincuan akhirnya selesai meramu. Dia menghasilkan tiga pil dalam satu tungku, dan langsung membiarkan Teraflame Lion milik Tante baki menggunakannya. Tidak lama kemudian, api muncul di tubuh singa Teraflame, seperti binatang api yang terbakar, dan ukurannya juga bertambah. Mengaum. Panjang 10 meter, tinggi hampir 5 meter, megah dan mendominasi. Terobosan, kekuatan level Marsial Grandmaster. Tante baki tertegun. Dia sebenarnya tidak memiliki banyak harapan, tetapi dia tidak menyangka itu akan benar-benar menerobos. Pria itu tidak ingin menjadi kuat, binatang jinak yang kuat adalah kekuatannya sendiri, dan itu adalah pendamping yang paling setia. Senang, Tante baki sangat senang, dan dia hampir pergi ke Kincuan untuk memeluk dan menciumnya. Ada kesenjangan besar antara Marsial Grandmaster dan tingkat Marsial Grandmaster, dan dia sekarang memiliki kekuatan binatang tingkat Marsial Grandmaster. Nilai dari binatang jinak Marsial Grandmaster tidak ada bandingannya, terutama untuk tuan muda seperti dia, yang tidak tahu bagaimana berkultivasi, dan tidak tahu apakah dia bisa memasuki level Marsial Grandmaster di masa hidup ini. Bab 137. Memilih harta Kincuan berpikir sejenak dan berkata, lupakan saja, tidak perlu terlalu perhitungan. Kincuan benar-benar ingin pergi, dia merasa bahwa dia adalah seorang pelacur. Ayo, ayo, aku, Tante bak, pasti akan menepati janjiku. Tante bak menarik Kincuan pergi. Perbendaharaan klan Tante dijaga, dan ada beberapa formasi dan susunan jimat yang melindunginya. Hanya beberapa orang yang bisa masuk, dan Tuan Muda Tante adalah salah satunya. Ini adalah ruang rahasia yang sangat besar. Itu sangat besar, panjang ratusan meter dan lebar seratus meter. Di kedua sisi dinding, ada mutiara malam seukuran kepalan tangan, menerangi tempat itu dengan sangat terang. Ada banyak hal di dalamnya. Ada rak, meja batu, lemari. Itu sangat bersih, dan banyak hal diatur dengan rapi, seperti senjata, baju besi, teknik kultivasi, manual rahasia, bahan berharga, benda aneh, tanaman, obat, tulang. Ada banyak hal yang tidak dikenali oleh Kincuan. Ada banyak senjata, banyak diantaranya diukir dengan susunan jimat. Ada juga banyak armor yang memancarkan lingkaran cahaya emas dan perak. Ada juga baju besi keras, baju besi lunak, dan rok pertempuran. Ini juga diukir dengan susunan jimat. Sekali lihat dan orang bisa tahu bahwa pertahanan mereka sangat kuat. Kakak, tipe apa yang kamu inginkan? Aku akan memberimu beberapa saran. Tante bak sangat senang hari ini, dan tanpa sadar, dia sudah memanggilnya kakak. Ada begitu banyak hal bagus, saya tidak tahu apa yang saya inginkan. Mari kita lihat dulu. Ini pertama kalinya saya melihat begitu banyak hal bagus, ini membuka mata. Mungkin bagus di sini, tapi aku mendengar dari kakekku bahwa di dunia luar, ini semua adalah sampah di mata sebagian orang. Tante bak tertawa. Kincuan secara alami mengatakan bahwa hal-hal ini tidak ada apa-apanya di depan seorang ahli sejati. Dia memiliki dua warisan yang saleh, jadi penglihatannya secara alami lebih tinggi dari banyak orang. Kincuan dengan santai melihat sekeliling. Dia tidak tertarik pada senjata, baju besi, jamu, pil obat, dan sebagainya. Dia hanya melihat beberapa hal aneh. Akan lebih baik jika dia tidak bisa mengenali mereka, tetapi mereka berharga dan disimpan untuk waktu yang lama sebelum dilempar ke sudut. Hmm, spirit ki sangat kuat. Tiba-tiba, Kincuan merasakan fluktuasi spirit ki yang misterius. Dia perlahan berjalan menuju arah roh ki. Mata ilahi emas. Kincuan melihat lokasi bola energi spiritual. Itu di sudut, dan ada banyak barang di sana. Itu berantakan, dan ada juga lapisan debu. Banyak barang di sini rusak, dan sulit menemukan yang lengkap. Semua orang datang ke sini. Bahkan aku ingin menemukan harta karun yang tiada taraf dari tumpukan ini. Sayangnya, itu hanya lamunan. Kaka, mengapa kita tidak pergi ke sana dan melihat-lihat? Tempat itu memiliki barang-barang terbaik, kata Tantai Dominan. Aku benar-benar ingin mencobanya. Keberuntunganku selalu lebih baik. Kincuan tersenyum. Dia sudah melihat benda itu dengan spiritual ki yang tidak jelas. Itu adalah selembar kertas kulit binatang. Sepotong kulit binatang inilah yang menyembunyikan kekuatan spiritual yang begitu kuat. Kulit binatang itu panjangnya sekitar dua kaki, dan tidak ada apa-apa di atasnya. Kincuan memegangnya di tangannya, dan rasanya lembut dan keras. Dia menutup matanya dan membukanya lagi. Mata ilahi emas. Kulit binatang ini sebenarnya adalah kulit dari binatang skala api. Legenda mengatakan bahwa Fire Skalet Beast memiliki garis keturunan kilin. Itu sangat mahir dalam api dan sangat kuat. Tiba-tiba, Kincuan melihat sebuah adegan muncul di kertas kulit binatang yang awalnya tidak ada apa-apanya. Itu ditarik dengan energi spiritual. Peta harta karun. Itu sebenarnya adalah peta harta karun. Tempat di peta itu tampak seperti gunung, dan ada beberapa pohon merah menyala dan lautan api. Juga, peta harta karun ini adalah dasar untuk memasuki tempat harta karun itu disembunyikan. Hanya dengan peta harta karun ini seseorang bisa masuk. Yang ini, kata Kincuan. Yang ini, kata Tantai Dominan. Yang ini, apakah kamu tidak ingin mempertimbangkannya? Tantai Dominan bertanya. Ayo pergi. Baiklah, kalau begitu ayo keluar dan lihat. Aku akan membawamu berkeliling kota Jimat Surgawi. Tantai Dominan tidak membujuk Kincuan untuk berubah. Kincuan sangat menantikan untuk melihat peta harta karun yang terbuat dari kulit kilin api. Sayang sekali dia tidak bisa memastikan tempat-tempat di atasnya. Dia akan menggambarnya nanti dan membiarkan orang lain merujuknya. Bagaimanapun, dia hanya bisa masuk dengan peta harta karun. Ayo pergi. Aku akan membawamu untuk melihat wanita yang kusukai. Kamu harus membantuku menyingkirkan saingan cintaku. Tantai Dominan tertawa. Kincuan terdiam. Dia mengikuti Tantai Dominan ke kedeteh kelas atas. King Jiang Yue. Nama kedeteh itu sangat aneh. Kedeteh itu sangat berkelas dan sangat sepi. Orang-orang yang datang ke sini sepertinya memiliki status tertentu. Apalagi lokasi kedetehnya sangat bagus. Itu berdiri di tepi sungai dan memiliki pemandangan yang bagus. Anda bisa melihat ombak sungai dan perahu kecil di luar. Ngomong-ngomong, nama kedeteh ini adalah nama wanita yang aku suka. Ketika saatnya tiba, kamu harus mengucapkan kata yang baik untukku. Tantai Dominan menyingkirkan aura biasanya yang tidak terkendali. Dia berpakaian rapi dan terlihat sangat anggun. Sayangnya, kesan pertama diingat oleh Kincuan. Sekarang, di mata Kincuan, itu semua adalah penyamaran. Mereka berjalan sepanjang jalan ke lantai atas. Semuanya, maaf saya terlambat. Mohon maafkan saya, kata Tantai Dominan sambil tersenyum. Kamu tidak terlambat. Ini, ayo, duduk, duduk. Seorang pemuda berpakaian mewah berdiri dan berkata sambil tersenyum. Melihat ekspresi dan tingkah lakunya, dia sepertinya memiliki hubungan yang baik dengan Tantai Dominan. Ini saudaraku, Kincuan. Ayo, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini Rajaki. Namanya Mendominasi. Tantai Dominan tersenyum dan memperkenalkan pemuda itu. Namaku tidak mendominasi seperti milikmu. Rajaki tertawa. Ini menyebabkan ledakan tawa. Pemuda bernama Rajaki ini memiliki sosok yang kuat. Dia sedikit lebih tua, tetapi dia seharusnya tidak lebih dari 30 tahun. Fitur wajahnya sangat kuat dan dia memiliki aura yang kuat. Dia sangat maskulin. Dia bukan pemuda yang tampan, tapi dia sangat jantan. Selanjutnya, Tantai Dominan memperkenalkan beberapa orang lain ke Kincuan. Hanya ada satu wanita. Dia adalah bos kedai teh ini dan juga wanita yang sangat disukai Tantai. King Jiang Yue sangat cantik. Fitur wajahnya sangat indah, kulitnya seputih salju dan halus, dan matanya yang menawan secara alami seksi. Dia memiliki hidung lurus, mulut kecil yang seksi, dan sosok yang sangat seksi. Perasaan ketat semacam itu, dia memang wanita yang sangat cantik dan berselera tinggi. Kecantikannya berbeda dengan wanita Klan Tantai. Aura wanita itu terlalu besar. Kebanyakan orang merasa bahwa mereka tidak dapat mengendalikannya dan tidak layak untuknya. Namun, King Jiang Yue ini berbeda. Dia benar-benar eksistensi yang cantik, dan dia adalah seorang wanita dengan kepribadian yang panas. Tiga pemuda lainnya adalah Zhao Jun dari Klan Zhao. Klan Zhao adalah klan besar di kota Jimat Surgawi. Itu tidak bisa dibandingkan dengan Klan Tantai, tapi itu masih merupakan klan kelas satu. Yang lainnya disebut Jin Gang. Yang. Seperti namanya, dia sangat kuat seperti raksasa kecil. Namun, dia terlihat sederhana dan jujur. Dia sangat populer, dan keluarganya sangat kaya. Dia juga memiliki status tinggi di Heavenly Talisman City. Pemuda terakhir itu dingin. Dia dipanggil Wang Yang. Seperti Rajaki, dia adalah murid jenius dari Sekte Jimat Surgawi. Dia juga saingan cinta Tuan Muda Tantai. Bab 138. Wang Yang mengenakan jubah putih. Sosoknya ramping dan kuat. Dia dingin dan menawan. Pria seperti itu memang bisa membangkitkan minat banyak wanita. Setelah perkenalan, King Jiang Yue memandang Kincuan. Apakah kamu benar-benar teman Haki? Bagaimana itu bisa palsu? Kincuan bertanya sambil tersenyum. Aku hanya merasa bahwa kamu dan dia bukan dari dunia yang sama. King Jiang Yue berkata. Lalu menurutmu dari dunia mana aku berasal? Kincuan juga penasaran. Kamu rendah hati dan tertutup. Di permukaan, kamu seperti ini. Haki adalah kebalikan dari karaktermu. King Jiang Yue berkata. Orang dan kelompok tidak dapat disimpulkan sepenuhnya. Dikatakan bahwa orang yang cakap memiliki semua jenis teman. Misalnya, alkemis, pandai besi, master formasi, koki. Bagaimana menurutmu, Nona? Itu benar. Haki bilang kamu orang yang cakap. Apakah kamu orang yang cakap? King Jiang Yue memandang Kincuan dan tersenyum. Aku bisa makan, minum, tidur, berkelahi, memarahi, dan menjemput perempuan. Apakah kamu orang yang cakap? Kincuan tertawa. Aku serius di sini. King Jiang Yue memelototi Kincuan. Kamu bilang kamu pandai berkelahi. Wang yang tersenyum pada Kincuan. Kincuan tertegun. Melihat pemuda itu, dia dengan cepat memahami rencana pihak lain. Statusnya tidak buruk, tapi sepertinya sedikit lebih buruk dari Tante Baki. Dia tidak berani menyentuh Tante Baki dan sepertinya ingin memanfaatkannya untuk membuat Tante Baki kehilangan muka. Misalnya, jika dia memukuli Kincuan, Tante Baki secara alami akan kehilangan muka. Diswas Wang yang sekelan. Aku hanya bisa bertarung, tidak juga. Kincuan tertawa. Mata Wang yang memancarkan jejak keganasan. Dia memandang rendah generasi kedua seperti Tante Baki dan secara alami memandang rendah Kincuan. Namun, Tante Baki memiliki keluarga yang baik. Kalau tidak, dia tidak akan memenuhi syarat untuk bersaing dengannya untuk King Jiang Yue. Kamu bisa bertarung. Nah, kenapa kita tidak bertanding hari ini untuk menghidupkan suasana? Wang yang berkata sambil tersenyum. Membosankan dan tidak tertarik. Kincuan menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak tertarik. Apa? Apakah Anda takut kehilangan? Bagaimana bisa seorang pria takut berkelahi? Ini hanya kompetisi. Wang yang berhotbah. Aku tidak takut. Aku hanya tidak tertarik. Kata Kincuan santai. Kamu membuatnya terdengar sangat bagus, tapi kamu hanya mencari alasan untuk dirimu sendiri. Burung dari bulu berkumpul bersama. Sepertinya kamu semua sama. Wang yang menggelengkan kepalanya. Tantai Baki tidak marah. Siapa yang memintanya untuk memiliki tingkat kultivasi yang rendah? Dia tidak terkendali dan tidak berpikiran sempit. Kincuan menggelengkan kepalanya. Nona King punya banyak teman. Arti kalimat ini sudah jelas. Orang yang diremehkan Wang yang adalah teman King Jiang Yue. Arti lainnya adalah bahwa King Jiang Yue sebenarnya memiliki teman seperti Wang Yang. Wajah Wang yang sedikit jelek. Dia tidak menyangka anak ini memiliki lidah yang begitu tajam. Dia tidak menggunakan kata-kata vulgar, tapi dia langsung memarahinya. Bagaimana menurutmu, Yue Yue? Temanku adalah orang yang cakep. Kamu tahu bahwa aku yang paling setia padamu, kata Tantai dengan senyum yang mendominasi. Pergilah, siapa yang menginginkan kesetiaanmu? King Jiang Yue memelototinya dengan sedih. Setelah aku bertemu denganmu, aku berhenti dari segalanya. Aku belum menyentuh seorang wanita selama dua tahun. Aku bersumpah, siapa yang berani mengatakan bahwa mereka belum menyentuh seorang wanita selama dua tahun? Aku laki-laki, tapi aku menahannya untukmu. Setiap kali aku kesepian di malam hari, aku tidak bisa menahannya. King Jiang Yue mengerutkan kening dan menatap Tantai Baki. Tantai Baki dengan tak berdaya mengulurkan tangan dan perlahan meletakkannya. Engah. Kali ini, bukan hanya Kincuan yang menyembur keluar, yang lainnya juga menyembur keluar. Mata Kincuan terbuka. Orang ini pasti yang terbaik. Sepertinya dia sangat menyukai wanita ini, sangat. King Jiang Yue sedikit tersipu. Dia tidak bisa menahannya sebelumnya, tapi dia masih sedikit tersentuh. Lagi pula, sangat jarang seorang playboy bertahan sejauh ini untuknya. Wang yang melihat bahwa King Jiang Yue tampaknya sedikit tersentuh. Saat ini, dia tertawa dan berkata, beberapa hal, tidak ada yang tahu. Sumpah beberapa orang tidak bisa dipercaya. Saya bukan orang baik, tapi saya pria yang memegang kata-kata saya. Saya tidak seperti beberapa orang yang mengatakan satu hal dan melakukan hal lain. Apa gunanya mulut laki-laki? Apa gunanya banyak bicara? Jika bukan karena keluarga tantai, menurutmu apakah kamu bisa berdiri di sini? Jika Anda seorang pria, tunjukkan keberanian Anda. Apakah kamu berani? Wang yang berkata dengan jijik. Tantai Baki hampir mati tersedak. Wajahnya menjadi dingin. Baik, baik, baik. Aku akan bertarung denganmu hari ini. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan? Oke, sudah selesai. King Jiang Yue berkata dengan sedih. Aku merasa mungkin kita bisa bertarung. Kincuan tertawa saat ini. Pikiran Tantai Baki menjadi kosong. Saudaraku, apakah kamu tidak tahu kekuatanmu sendiri? Perbedaan antara saya dan Wang yang terlalu besar. Mengatakan kata-kata ini hanya akan membuatku kehilangan muka. Apakah Anda tidak mendorong saya ke dalam lubang api? Lupakan saja, aku hanya akan dipukuli. King Jiang Yue juga memandang Kincuan dengan rasa ingin tahu. Dia mengenal Tantai Baki dengan sangat baik. Dia sama sekali bukan tandingan Wang Yang. Mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Haha, baiklah, ayo, ayo. Ada tempat latihan di atap. Ayo bersenang-senang hari ini. Wang Yang dengan senang hati memimpin jalan ke atap. Lantai atas rumah King Jiang Yue adalah area pribadi King Jiang Yue. Tidak ada yang bisa datang tanpa undangan. Tantai Baki memandang Kincuan dengan senyum masam, apakah kamu mencoba membunuhku? Tidak apa-apa, aku berjanji kamu akan menang. Kincuan tertawa. Tempat latihan di atap tidak besar. Itu terbuat dari formasi dan batu khusus. Selama kekuatan seseorang tidak melebihi level Martial Grandmaster, itu tidak akan rusak sedikitpun. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir tentang pertempuran sengit yang menghancurkan bangunan tersebut. Kekuatan Wang Yang sebenarnya berada di tahap pertama dari alam Martial Grandmaster, tetapi Tantai Baki hanya berada di alam Grandmaster bela diri yang sempurna. Ada celah yang tidak dapat diatasi di antara mereka. Bahkan jika Tera Fire Lion Tantai Baki memiliki terobosan, itu tidak akan mampu menghentikan Wang Yang. Selama Wang Yang mendekat, Tantai Baki akan tamat. Wang Yang berdiri di tempat latihan dan menatap Tantai Baki dengan bangga. Tidak ada jalan lain. Keluarga Tantai sangat kuat, tetapi dalam kompetisi semacam ini antara generasi muda, para tetua tidak akan ikut campur. Selama itu tidak mengancam jiwa atau melumpuhkan, para tetua tidak akan ikut campur. Dia memanggil Tera Fire Lion. Tera Fire Lion juga merupakan varian. Kincuan secara alami dapat melihat perbedaan kekuatan antara Tera Fire Lion dan Wang Yang. Mengaum. Ketika Tera Fire Lion sepanjang 10 meter muncul, Wang Yang terkejut. Dia menerobos. Martial Grandmaster Level Tera Fire Lion. Setelah merasakannya dengan hati-hati, dia merasa bisa menghadapinya, jadi ekspresinya menjadi santai. Lumayan, kamu benar-benar menerobos. Apakah menurutmu hewan ini bisa mengalahkanku hanya karena dia menerobos? Wang Yang berkata dengan nada menghina. Tantai Baki juga tahu bahwa Tera Fire Lion bukan tandingan Wang Yang, tetapi saat ini, tidak ada jalan keluar. Posisi Dewa Tiga Bunga. Kincuan langsung memberikannya kepada Tantai Baki dan Tera Fire Lion. Sua, kekuatan mereka tiba-tiba meningkat. Tantai Baki dapat dengan jelas merasakan bahwa energi ini sangat familiar, itu adalah kekuatan formasi. Dia memandang Kincuan dan tahu bahwa itu semua adalah perbuatan kakaknya, tetapi formasi seperti apa yang bisa menggandakan kekuatan seseorang. Bab 139. Mengaum. Tera Flame Lion meraum dan bulu di tubuhnya langsung berubah menjadi api. Tantai Baki berdiri di belakang Tera Flame Lion dan tersenyum pada Wang Yang. Huff, hati-hati, binatang ini tidak bisa melindungimu. Suara mendesing. Wang Yang bergerak dan menyerbu ke arah Tantai Baki dengan kecepatan kilat. Mengaum. Suara mendesing. Tubuh besar Tera Flame Lion memblokir Wang Yang dengan kecepatan yang benar-benar melebihi kekuatan normal. Diiringi dengan raungan keras, nyala api naik dari kaki Wang Yang. Api bumi. Wang Yang kaget dan harus mundur. Dia memandang singa Tera Flame di depannya dengan heran. Bahkan jika itu telah menembus Marsial Grandmaster, seharusnya tidak secepat itu. Dia tidak tahu bahwa posisi Dewa Tiga Bunga Kincuan memiliki lebih dari dua kali lipat kecepatan, serangan, dan pertahanan singa Tera Flame. Singa Tera Flame memiliki daya tahan, pertahanan, kekuatan, cakar yang tajam, dan dapat mengendalikan lima elemen api, yang dimiliki oleh api bumi. Wang Yang juga tidak sederhana. Dia adalah murid dari sekte Jimat Surgawi. Dia mengeluarkan pedang panjang yang diukir dengan Jimat yang indah. Suara mendesing. Wang Yang bergerak lagi. Kali ini, dia percaya diri dan nyaris menembus pertahanan Tera Flame Lion. Tante Baki tidak panik. Dia bergerak dan langsung mengelak. Langkah Formasi. Tante Baki terbaik di Formation Steps. Meskipun keluarganya tidak mengizinkannya mengambil risiko untuk mempraktikannya, mereka sangat ketat dalam hal itu. Tujuannya adalah berlari jika dia tidak bisa menang. Tapi tidak peduli seberapa ketatnya, dia masih kalah dengan Wang Yang, seorang Marsial Grandmaster. Tapi kali ini, dia bisa mengelak dengan mudah. Aneh. Wang Yang terkejut lagi. Performa Tera Flame Lion aneh. Tante Baki ini, yang sangat dia kenal, juga telah meningkatkan kekuatannya secara drastis. Setelah bertukar pukulan, Tante Baki percaya diri. Dia mengeluarkan busur kecil yang panjangnya sekitar satu kaki. Itu cantik dan ditutupi dengan Jimat Emas. Itu memancarkan aura perubahan. Saat dia bergerak, dia mengeluarkan anak panah yang juga ditutupi dengan Jimat di belakang singa Tera Flame. Raja Ki juga terkejut, tapi saat ini, dia tersenyum. Hanya tuan muda Tante yang begitu boros. Panah ini bernilai seribu batu roh kelas atas. Suara mendesing. Panah emas bersinar dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Itu sangat indah dan memancarkan aura bahaya yang kuat. Kincuan telah menonton sepanjang waktu. Jimat itu benar-benar ajaib. Kekuatan panah Jimat itu begitu kuat. Jika dia mengukir Jimat di busur berat misteriusnya dan menggunakan panah Jimat, maka kekuatan. Tetapi ketika Kincuan memikirkan harga seribu batu roh kelas atas, dia hanya bisa menggerakkan sudut mulutnya. Wang Yang terkejut dan dengan cepat mengelak. Dia sangat jelas tentang kekuatan panah Jimat. Meskipun itu tidak akan membunuhnya, itu pasti akan melukainya. Kekuatan Tera Flame Lion tidak jauh lebih lemah dari Wang Yang. Sekarang Tante Baki telah bergerak, itu adalah panah Jimat yang sangat kuat dan merupakan area serangan efek. Itu tidak perlu mengenai lawan untuk menyebabkan kerusakan. Namun, itu terlalu mahal. Nilai setiap anak panah cukup untuk membuat orang gemetar. Satu anak panah berharga seribu batu roh bermutu tinggi. Benar-benar anak yang hilang. Bang! Wang Yang dipaksa terpojok oleh Tera Flame Lion, dan Tante Baki menembak bahunya. Dikalahkan. Wajah Wang Yang sangat merah. Dia telah mempermalukan Tante Baki ribuan kali dan mencoba yang terbaik untuk memaksanya bertarung, tetapi pada akhirnya dia dikalahkan. Kali ini, dia kehilangan seluruh wajahnya. Sampah! Kamu begitu sombong dengan kekuatan seperti ini. Tante Baki dengan dingin melirik Wang Yang. Wang Yang memelototi Tante Baki dan Kincuan dengan kesal dan pergi. Zhao Jun dan Wang Yang pergi bersama. Raja Ki dan King Kong datang untuk melihat dan tertawa, lupakan saja, sudah saatnya kita pergi. Aku akan mentraktirmu minum di lain hari. Tante Baki tertawa. Jika kamu bisa mentraktir kami anggur pernikahanmu, itu akan lebih baik, haha. Setelah mengatakan itu, keduanya melambaikan tangan dan pergi. Kincuan memandang mereka berdua dan sepertinya mereka sedang jatuh cinta. Dia hanya melambaikan tangannya, aku juga pergi, aku tidak akan mengganggumu. Oh benar, Nona King, percayalah padaku, Tante benar-benar enak. Aku akan pergi sekarang, kalian lanjutkan. Sai, orang yang makan dan minumannya sangat enak. Pergi, pergi, Tidak ada dari kalian yang bisa mengatakan sesuatu yang baik. King Jiang Yue berteriak. Hanya Tante Baki dan King Jiang Yue yang tersisa di sini. Yue, Yue, Tante Baki tertawa. Mengapa kamu tertawa begitu banyak? King Jiang Yue menatapnya. Jika aku ingin berpegangan tangan, aku akan berpegangan tangan. Aku tidak ingin melakukan hal lain. Aku sangat merindukanmu sampai aku gila setiap hari. Aku ingin menelanmu. Setiap saat aku hanya bisa bermimpi bersama kamu. Ketika saya bangun dengan gembira, saya menemukan bahwa saya telah menggigit bantal. Tante Baki sangat bersemangat saat ini. Bah, bajingan, penjahat. Tante Baki mendengarkan kata-kata centil King Jiang Yue dan penampilannya yang menawan, yang membuatnya teralihkan. Itu membuat hatinya gatal tak tertahankan, tapi dia tidak berani gegabuh. King Jiang Yue melihat bahwa Tante Baki bersedia melakukan ini untuknya, dan hatinya tergerak. Bukannya dia tidak mencintai Tante Baki, kalau tidak dia tidak akan membiarkannya tinggal. Dia mengulurkan tangannya. Jika kamu berani menyentuh apapun selain tanganku, aku tidak akan membiarkanmu menjadi laki-laki. Tante Baki sangat senang di hatinya. Dia meraih tangan kecil merah jambu dan lembut itu, seolah-olah dia sedang memegang harta paling berharga di dunia. Dia tidak melakukan gerakan kecil apapun, dia hanya memegangnya rat-rat. Kegelisahan di hatinya perlahan menjadi tenang. Dia menyukai wanita ini, dia harus mengejarnya. Titik. Kincuan kembali ke keluarga Tante sendirian. Begitu dia memasuki pintu, dia melihat saudara perempuan Tante Baki yang seperti peri. Dia sepertinya akan keluar, tetapi ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat Kincuan, dia terkekeh dan berkata, Baki, mengapa kamu kembali sendirian? Dia dan King Jiang Yue berbicara tentang cinta. Aku menghalangi, jadi aku kembali. Kakak, apakah kamu akan keluar? Kata Kincuan. Wanita itu menatap mata Kincuan yang jernih dan berkata secara alami, kamu sebenarnya tidak sejujur seperti yang terlihat. Dasar anak kecil yang licin, aku sudah mengatakan bahwa aku bukan saudara perempuanmu. Kamu tidak akan kehilangan apapun dengan memanggilku kakak. Kamu tidak harus terlalu serius. Aku hanya menghormatimu. Kincuan tersenyum sangat tulus. Karena Baki belum kembali, tidak ada artinya bagimu untuk kembali sendirian. Sebaiknya kamu menemaniku melakukan sesuatu. Wanita itu memikirkannya dan memandang Kincuan dan berkata, Oke, Kincuan tidak bertanya apa itu dan berkata terus terang. Seekor burung besar muncul di ruang terbuka di pintu. Itu adalah Golden Light Eagle. Itu sangat cepat dan memiliki daya tahan yang kuat. Itu memiliki kekuatan tahap ke-9 dari alam Grandmaster Agung Seni Beladiri. Selama itu maju sedikit, itu akan menembus ke alam Transcendent. Tubuh Golden Light Eagle berwarna emas dan terlihat perkasa dan mendominasi. Itu adalah binatang terbang, binatang yang diimpikan banyak orang. Mengapa? Apakah Anda menyukai elang cahaya emas ini? Ucap wanita itu sambil tersenyum. Saya suka itu. Ini untuk kamu. Wanita itu berkata. Seorang pria tidak mengambil apa yang disukai orang lain. Aku akan menjinakannya saat bertemu dengan yang cocok di masa depan. Kincuan menggelengkan kepalanya. Wanita itu tersenyum dan mengulurkan tangan untuk meraih lengan baju Kincuan. Dia melompat dan mendarat di belakang Golden Light Eagle. Aroma samar itu seperti anggrek. Dia agung dan anggun. Temperamennya sangat bagus dan dia diberkati secara alami. Dia seperti peri yang turun ke dunia fana. Dia seperti ukiran giyok ilahi dan memiliki tubuh suci awan abadi. Seorang wanita seperti dia sulit ditemukan. Kincuan merasa bahwa dia sangat beruntung dalam hidup ini telah bertemu dua, Chusi dan Kingsu, dan wanita ini. Kincuan masih belum tahu namanya. Apa yang Anda pikirkan? Wanita itu memandang Kincuan dan sedikit bingung. Bab 140. Kaka, apa yang akan kamu lakukan? Wanita itu melihat kekejauhan dan menoleh untuk melihat Kincuan. Aku akan pergi ke tempat magis. Mungkin ada hal-hal baik di sana. Jika kamu beruntung, kamu bahkan mungkin mendapat beberapa keuntungan. Wanita itu tersenyum. Kecantikannya sangat agung, seperti peri dari sembilan langit. Senyumnya ramah tetapi tetap membuat orang merasa bahwa dia di luar jangkauan, seperti bulan di langit. Mata Kincuan berbinar. Benar-benar. Aku tidak akan berbohong kepada anak kecil. Wanita itu tersenyum. Kak, wanita tidak boleh meremehkan usia pria. Berapa banyak wanita dalam sejarah yang nasibnya berubah karena mengabaikan usia pria. Kincuan tidak suka dipanggil anak kecil oleh wanita cantik. Bahkan jika wanita ini cantik dan di luar jangkauan, dia setidaknya harus memperlakukan dirinya sebagai seorang pria. Itu seperti orang dewasa dipanggil anak-anak. Itu bodoh dan tidak cukup pintar. Wanita itu tertegun dan menatap Kincuan. Kincuan sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat mengangkat tangannya. Kakak, jangan marah. Aku masih kecil. Wanita itu tersenyum. Kau takut padaku. Aku tidak takut padamu. Aku takut kamu akan memukulku. Kincuan tersenyum. Kamu bajingan kecil. Tidak heran kamu bisa bergaul dengan kakakku. Penampilanmu menipu. Kamu benar-benar bukan orang yang baik. Wanita itu tersenyum. Kakak, bagaimana kamu mendefinisikan orang baik? Saya tidak membunuh. Saya tidak membakar. Saya tidak memperkosa wanita. Saya tidak merampok atau mencuri. Bagaimana saya bukan orang baik? Kamu hanya tidak melakukan hal-hal buruk. Orang baik harus melakukan hal-hal baik. Hal baik apa yang telah kamu lakukan? Wanita itu tersenyum. Bagus. Aku mentraktir orang secara gratis. Bukankah itu bagus? Mata Kincuan berbinar. Oh, kamu tahu bagaimana memperlakukan orang? Wanita itu memandang Kincuan dengan rasa ingin tahu. Tentu saja. Dan saya adalah dokter ajaib. Saya benar-benar dokter ajaib. Kincuan berkata dengan cepat. Dia akhirnya menemukan sesuatu yang dia kuasai. Saya menyadari bahwa semua pria memiliki kebiasaan buruk. Mereka semua menyombongkan diri. Wanita itu tersenyum. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada yang percaya padanya. Memang sulit membuat orang percaya padanya. Bukankah kita berbicara dengan sangat bahagia, dokter ajaib yang hebat? Wanita itu memandang Kincuan sambil tersenyum. Tampak sangat santai. Aku paling suka saat kamu memanggilku Tabib Agung, kata Kincuan sambil tersenyum. Hem, dia cukup berkulit tebal. Saat mereka berbicara, mereka berdua memasuki Gunung Sembilan Roh. Gunung Sembilan Roh sangat besar, dan Kincuan belum pernah ke arah ini sebelumnya. Golden Light condor sangat cepat. Wanita itu berdiri di sampingnya. Angin kencang bertiup, tetapi ketika mencapai wanita itu, otomatis terbelah. Pakaiannya berkibar tertiup angin, memberikan kesan Dewi dalam sebuah lukisan. Dia jelas di depannya, tapi rasanya begitu jauh. Itu sangat aneh. Wanita itu berbalik untuk melihat Kincuan dan menemukan bahwa matanya sangat jernih sehingga dia bisa melihat dasarnya. Wajar baginya untuk berdiri di sampingnya. Napasnya segar dan alami, dan matanya bersinar. Dia secara tidak sengaja mengabaikan teman kecil ini. Dia bukan orang biasa. Perasaan wanita itu sangat kuat. Dokter ajaib yang hebat, bisakah Anda memeriksa denyut nadi saya dan melihat apakah ada yang salah dengan saya? Wanita itu mengulurkan tangannya dan meletakkannya di depan Kincuan. Kincuan tertegun. Bukankah wanita ini tidak percaya padanya? Apakah dia melakukan ini dengan sengaja? Apakah dia akan memberinya pelajaran nanti? Kincuan perlahan mengulurkan tangannya dan dengan sangat tenang meletakkan tiga jari di nadinya. Kincuan tidak bisa merasakan kekuatannya yang sebenarnya. Dia hanya merasa bahwa dia sangat kuat, melebihi kekuatan seorang Grandmaster Seni Bela Diri. Ini tidak mengherankan, tetapi dia tidak yakin seberapa kuat dia. Tanpa mengedipkan mata, golden light condor melesat melintasi langit seperti cahaya kemasan. Kincuan diam-diam merasakan denyut nadinya, dan itu sebenarnya memakan waktu sekitar 15 menit. Kincuan secara alami tidak berusaha memanfaatkannya. Meskipun pergelangan tangannya halus seperti batu giyok, halus seperti krim, dan berkilau seperti salju, dia benar-benar memeriksa denyut nadinya. Kali ini, Kincuan terkejut. Meridian kehidupan pemutusan matahari surgawi. Kincuan perlahan menarik tangannya. Dia tidak bisa tenang. Tubuh suci awan abadi, meridian kehidupan pemutusan matahari surgawi. Apakah ini juga keadilan dao surgawi? Ini karena konstitusi semacam ini sangat kuat, tetapi tidak memiliki umur yang panjang. Mungkin ini semacam keseimbangan dao surgawi. Dia bisa hidup paling lama sampai 40 tahun, atau bahkan 35 atau 36 tahun. Berapa umurnya sekarang? 25 atau 26? Dia masih memiliki umur 10 tahun. Kamu benar-benar dokter ajaib. Apa yang Anda lihat? Wanita itu memandang Kincuan sambil tersenyum. Kaka, 10 tahun. Bagaimana bisa seperti ini? Apa tidak mungkin? Kincuan bertanya dengan cemberut. Kamu benar-benar bisa melihatnya. Wanita itu menatapnya dengan kaget. Orang harus tahu bahwa rahasia ini hanya diketahui olehnya. Kaka, mungkinkah itu sama untuk orang dengan konstitusi yang sama denganmu? Kincuan bertanya dengan cemberut. Wanita itu tertegun. Kamu pernah melihat orang dengan konstitusi yang sama denganku? Aku pernah melihatnya. Kaka, apakah semua konstitusi seperti ini? Kincuan bertanya dengan penuh semangat. Seharusnya, Dao Surgawi adil sampai batas tertentu. Semakin banyak yang Anda peroleh dalam satu aspek, semakin banyak Anda kehilangan di aspek lain, kata wanita itu. Kincuan memikirkan Cu Si King Su. Dia ingat dengan sangat jelas bahwa Cu Si King Su mengatakan dia tidak akan menikah dan tidak akan menikah. Mungkinkah karena alasan ini? Wanita cantik memiliki umur yang pendek. Mungkin ini adalah aturan Dao Surgawi. Sangat sulit bagi wanita cantik untuk menemukan suami yang baik dan mendapatkan akhir yang baik. Untuk seorang wanita seperti yang ada di depannya yang diberkati oleh surga, umurnya kurang dari setengah umur orang biasa. Awan abadi di tubuhnya disertai dengan aura kematian. Tidak sulit untuk memecahkan masalah ini. Dia hanya harus menghilangkan aura kematian di tubuhnya. Namun, aura kematian ini adalah bawaan. Sulit untuk menghilangkannya. Saat itu, dia tidak merasakan aura kematian di tubuh Cu Si King Su. Mungkinkah karena dia tidak mengambil denyut nadinya? Pada saat itu, Golden Divine Eye tidak dapat melihatnya. Sekarang Kincuan menyadari masalah ini, samar-samar dia bisa melihatnya. Kincuan tidak tahu apakah dia bisa menghilangkannya. Ini karena dia memiliki ki benar dan ki suci. Prinsipnya, dia bisa menahan aura kematian. Kakak, ketika kita kembali, aku ingin melihat apakah aku bisa mengobatinya, kata Kincuan kepada wanita itu. Kamu punya cara. Wanita itu terkejut. Ini menyangkut hidupnya, jadi wanita itu secara alami sangat peduli. Aku ingin tahu apakah itu akan berhasil. Hati Kincuan berantakan. Bukan karena wanita ini, tapi karena Cu Si King Su. Cu Si King Su terlalu penting bagi Kincuan. Tidak peduli metode apa yang dia gunakan, dia harus menyelamatkannya. Kakak, apakah tidak ada harta surgawi yang bisa menghilangkannya? Ada. Buah awan abadi. Tidak hanya dapat menghilangkan aura kematian, tetapi juga dapat sangat memperkuat fisik seseorang dan memungkinkan awan abadi dalam tubuh seseorang untuk menerobos. Sayang sekali buah ini sangat langka. Legenda memiliki itu hanya muncul di beberapa tempat berbahaya yang naik ke atas langit, kata wanita itu. Kincuan mengambil keputusan. Jika dia tidak bisa mengobatinya, maka dia harus menemukan buah awan abadi dan membantu Cu Si King Su menemukannya. Kamu sangat menyukainya, kata wanita itu sambil tersenyum. Bukan itu yang kamu pikirkan, tapi aku bisa melakukan apa saja untuknya, kata Kincuan lembut. Senyum muncul di wajah wanita itu. Kita hampir sampai, jika kita beruntung, kita bisa menemukan buah awan abadi di sini. Jika kita menemukan buah awan abadi, apakah menurutmu kamu akan menjadi musuhku karena dia? Kincuan tertegun. Pertanyaan ini memang sangat rumit. Namun, dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Kamu sangat jujur. Ayo pergi. Terima kasih.